Habib Bahar bin Smith akhirnya muncul ke publik seusai dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal OTK Dalam kemunculan perdananya, ia pun kembali berceramah di depan jemaahnya Ia pun menunjukkan luka di perutnya yang mengalami penembakan oleh OTK Kemunculan pertama Habib Bahar bin Smith setelah dikabarkan ditembak oleh OTK melalui kanal Youtube akun Syed Bahar bin Sumait Official yang diunggah pada Senin 15 Mei Akun itu kerap membagikan aktivitas dan ceramah Habib Bahar Dengan suara serah khasnya, Habib Bahar pun menyampaikan ceramahnya di depan para jemaah Di akhir ceramahnya, ia pun memberikan tanggapan soal kasus penembakan yang baru saja dialaminya Dengan nada bicara meninggi, Habib Bahar mengaku tak takut pada ancaman apapun Ia pun tak takut mati, apalagi harus wafat saat berjuang untuk rakyat Habib Bahar lantas menyebut bahwa dirinya masih merasakan sakit pada perutnya Ia pun menyebut perutnya masih terasa seperti terbakar Meski begitu, ia tetap mengajar karena tak mau memberi celah kepada orang yang telah menerornya Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih